Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo ramai dibincangkan publik. Diketahui dirinya turut menyebar foto editan Stupa Candi Borobudur. Foto tersebut diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menanggapi peristiwa ini. Dirinya meminta Polri terlebih dahulu untuk meneliti apakah konten tersebut melanggar undang-undang. Menurut Fikar, hal ini tergantung pada konten tersebut melanggar hukum atau tidak. Jika konten tersebut termasuk ke dalam unsur pidana, maka Roy Suryo dapat terjerat hukum. Hal ini karena Roy Suryo ikut menyebar konten tersebut. Menurut Fikar, pengertian mirip itu tidak sama, jadi harus dipastikan berdasarkan putusan pengadilan bahwa gambar itu adalah sama. Jika konten tersebut dinyatakan sama, maka perbuatan Roy Suryo bisa dinilai melanggar undang-undang. Fikar menyebut keputusan tindak pidana akan konten tersebut harus menunggu putusan pengadilan. Jika belum jelas termasuk kategori kritik atau saran, maka harus ada putusan pengadilan. Yakni putusan menyatakan perbuatan modifikasi foto tersebut sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan pihaknya belum berencana memanggil Roy Suryo. Hal ini karena penyidik masih mendalami konten tersebut. Kini, kasus tersebut ditangani oleh Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Grimpolri. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mencari perihal pengedit foto tersebut. Kini, kasus tersebut ditangani oleh Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Grimpolri.